Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun fokus penyelesaian dua kasus yang menjadi atensi Kejaksaan Agung RI terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi dan pemeriksaan kasus mafia minyak goreng, direncanakan minggu depan naik status kepenyidikan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun terus melakukan penyelidikan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu dugaan korupsi pupuk bersubsidi dan pengembangan penyidikan dari Kejagung kasus mafia minyak goreng. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nandik Kushartanti menargetkan tibidana khusus, pekan depan kasus pupuk bersubsidi harus sudah diekspos dan naik status menjadi penyidikan. Saat ini pihaknya masih berfokus pada pencarian dua alat bukti untuk memperkuat dasar dalam penetapan tersangka setelah dinaikkan ke tingkat penyidikan nantinya. Mengingat penyelidikan soal kasus pupuk tersebut sudah berlangsung beberapa bulan, harus ada penyelesaian. Saksi yang sudah dimintai keterangan sebanyak 86 terperiksa. Estimasi kerugian negara berdasarkan penghitungan Jaksa Bidana Kusus mencapai 2 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nandik Kusus saya gunakan untuk ekspos pinggu depan. Insya Allah setelah ekspos ini bisa naik ke penyidikan ya. Kalau penyidikan kita sudah bisa melakukan upaya paksa, bisa melakukan pemelidahan, penahanan dan sebagainya. Apa kira berapa tersangkannya, Bu? Belum berlangsung beberapa bulan. Jadi harus ada penyelesaiannya. Kalau di ekspos ini misalnya tidak terdapat cukup bukti, ya kita harus fair di penyidikan. Tapi kalau ada cukup bukti, kita naikkan ke penyidikan. Selain kebut kasus, pupuk subsidi kejari Kabupaten Madiun juga tengah fokus membantu penyidikan minyak goreng yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Pasalnya beberapa obyeknya ada di Kabupaten Madiun dan akan diperiksa oleh Kasih Pitsus dan Kasih Intelijen yang masuk dalam surat perintah.